Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online 360 kredit Ini merupakan aplikasi dengan nama yang menurut saya paling aneh ya Paling mencolok dan agak gimana gitu 360 kredit Aplikasi ini saya pikir dulu awalnya adalah aplikasi pinjol ilegal Karena biasanya kan pinjol ilegal itu namanya memang aneh-aneh Namun aplikasi ini ternyata adalah pinjol legal Dan sudah cukup terkenal menjadi salah satu aplikasi pinjaman online terbesar juga yang ada di Indonesia Jika kita tidak bisa bayar pinjaman online di pinjol 360 kredit Atau dengan kata lain kita gagal bayar di pinjol 360 kredit Apakah akan ada DC lapangan yang akan datang ke rumah? Atau mungkin pertanyaannya lebih simple Apakah pinjol 360 kredit ada DC lapangannya atau tidak? Jawabannya enggak Sampai saat ini dari data yang saya kumpulkan masih belum ada laporan atau informasi Orang yang telat bayar atau gagal bayar di 360 kredit ini didatengin DC lapangan Memang proses penagihannya sangat gencar sekali melalui SMS, telepon WA Namun sampai sekarang belum ada diinformasikan bahwa DC lapangannya datang ke rumah Ya memang mereka bilang bahwa akan diteruskan ke pihak DC lapangan dan lain sebagainya Tapi kenyataannya jarang banget dan memang masih belum ada orang-orang yang didatengin DC dari 360 kredit Tentunya ini tidak masuk akal jika memang mereka sudah punya DC lapangan tapi tidak ada yang didatengin Simpelnya seperti ini Ada orang yang telat bayar sekitar 1 juta lebih Terus kemudian telatnya ini sudah 5 bulan dan tinggalnya di Jabodetabek pula Tapi dia belum didatengin DC lapangan Ini menunjukkan bahwa memang 360 kredit tidak memiliki DC lapangan teman-teman So bukan berarti ini kalian dengan tetap santai-santai? Enggak ya teman-teman Kalian mungkin tetap harus memikirkan pinjaman online kalian di 360 kredit Tapi tidak perlu takut, tidak perlu merasa gusar atau mungkin merasa malu jika sampai DC lapangan datang ke rumah kalian Karena 360 kredit tidak memiliki DC lapangan Jadi kalau ada yang nanya kapan DC lapangan pinjol 360 kredit datang ke rumah atau datang menagih ke rumah Jawabannya tidak ada Sejauh ini masih belum ada Sampai video ini dibuat masih belum ada Kenapa saya bilang seperti ini? Karena belum tahu ya Siapa tahu bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi bakal ada DC lapangannya Tapi kok menurut saya kayaknya nggak bakal ya Karena ya mengingat di tahun 2023 nanti akan banyaknya resesi dan lain sebagainya Pastinya perusahaan-perusahaan seperti ini akan mengurangi biaya, akan mengurangi kos agar tidak terjadi kerugian Sekarang aja banyak yang galbay Sekarang aja kesulitan mendapatkan uang, cash flow tidak lancar Apalagi nanti di resesi 2023 makin banyak lagi orang-orang yang galbay Dan tentunya mereka juga akan butuh keuangan Ya butuh sumber dana untuk bisa terus bertahan teman-teman Oke mungkin segitu dulu video kali ini Terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya